kayak beginilah keadaan saya sekarang setelah bagi setiawan bebas dan setiap hari diserang oleh netizen seluruh Indonesia makanya saya gak heran juga Adinda Aiman saya sebenarnya rindu kali ketemu bangsa sudah dua jam bukan Lato Lato oke saya diteror oleh netizen masa rasman dia bilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek oke apakah ini yang harus kita dengar muka saya diganti dengan muka kodok apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipodok apa ini sebenarnya pengen ketawa akan tetapi takut dosa ya teman-teman ya dengan video-video parodi yang saat ini sedang viral ya yang kemarin itu muka rasman nasution diganti dengan kodok dengan gambar-gambar lainnya akhirnya berujung ke pelaporan akan tetapi netizen Indonesia memang luar biasa setelah dilaporkan justru malah merajalela gambar-gambar atau parodi-parodi seperti ini ya teman-teman ya akhirnya akun-akun yang membuat video-video parodi seperti ini dilaporkan oleh bang rasman nasution ya teman-teman ya hati-hati pemilik akun aji.saka.99 koma akang.ady95 atau adai kemudian akun ini apa istilahnya ini at mamatikmam mamatikmat at brudindopink8 putra ofisial35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban disamakan dengan memposting saya disamakan dengan kera disamakan dengan kodok disamakan dengan babi disamakan dengan anjing dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahat 6 selamanya bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk kurang sopan kemarahan netizen atau emosi netizen kita biasanya disaat ada seseorang yang sedang mencari keadilan padahal keadilan itu ada di depan mata akan tetapi disisi lain ada perbedaan pandangan dan pandangan-pandangan tersebut kadang menyedutkan kadang juga ada hinaan masa Tony udah menang terapi weh Rasman saya ajarin kau lalalala S1 kok ngajari S3 maaf ya maaf ya ada orang dari kampung masuk kontak terkejut dia itu pesan dari saya nah mungkin netizen-netizen kita ini membuat sebuah video-video parodi karena perkataan-perkataan seseorang yang seperti tadi nah sementara netizen setelah dilaporkan bukannya mereka diam begitu saja akan tetapi malah semakin nekat membuat video parodi yang sangat luar biasa kera-kera dihujat netizen Rasman rugi 15 miliar ini gimana guys para netizen terima kasih setelah netizen dilaporkan dan akun-akun tersebut dilaporkan ada pernyataan dari seorang advokat yaitu Firdaus Owibo dan begini pernyataannya setelah ada akun-akun yang dilaporkan untuk netizen yang udah dilaporin sama Rasman Arief Natution gue buka posko bantuan hukum untuk netizen yang dilaporin sama Rasman Arief Natution khususnya akun yang telah dilaporkan oleh Rasman Arief Natution gue siap menjadi pengacara netizen silahkan inbox ya kita serang balik si Rasman Arief Natution tenang aja tenang tenang kita sikat ya ya makasih oke teman-teman jadi bagaimana sih video-video parodi yang kemarin-kemarin juga jadi viral dan menjadi polemik mari kita simak video-video parodi tersebut ketika saya masih hidup dibilang mati ketika muka saya disamakan dengan babi ada juga bang dengan babi kan ketika saya bicara disamakan dengan monyet ketika muka saya disamakan dengan kodo telur saya dipotong oleh orang dibully orang saya di ancam bang saya di ancam saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen masa Rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intrek terus saya tunjukkan apakah ini yang harus kita dengar maka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini ini saya kasih sama kamu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini beginilah keadaan saya sekarang setelah bagi setiawan bebas dan setiap hari diserang oleh netizen seluruh Indonesia kalian yang nonton video ini apa termasuk yang nyerang saya atau yang bela saya silahkan kalian jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini diserang kejaksaan ikut di dalam proses ini persidangan dan hakim membuat tertutup kenapa polri yang terus-terusan makanya saya gak heran juga adinda aiman saya sebenarnya rindu kali ketemu bangsa sudah 2 jam karena saya tahu beliau mantan kabar eskrim beliau pembina dan bertanggung jawab segala tindakan dan kejahatan di seluruh Indonesia bijinya lembek-lembbek rasanya masyarakat aja kalau saya suka ngomong melenek dan tidak berdasar masyarakat aja untuk netizen yang udah dilaporin sama rasman arif natution gue buka posko bantuan hukum untuk netizen yang dilaporin sama rasman arif natution khususnya akun yang telah dilaporkan oleh rasman arif natution gue siap menjadi pengacara netizen silahkan inbox ya kita serang balik si rasman arif natution tenang aja tenang kita sikat ya ya terima kasih